And they were in college, in both times, I had my surgery, then I would... I thank you for always being able to play with the team. I'm just using lipstick. Just skincare and lipstick. Laga Fan Volleyball Indonesia antara Indonesia All-Star dan Daegeon Junkuanjang Red Sparks di Indonesia Arena, Sabtu, 20 April 2024, berakhir dengan kemenangan Red Sparks. Red Sparks berhasil keluar sebagai pemenang, dengan skor 3-2, 25, 17, 25, 15, 19, 25, 18, 25, 15, 12. Seru sekali. Alhamdulillah kelihatannya penonton sangat menikmati pertandingan malam hari ini, ekshibisi dengan Red Sparks, kata pemain Indonesia All-Star, Honey Budiarty selesai pertandingan. Benar-benar di luar dugaan juga karena kombinasi pertandingan dan pertunjukannya sangat banyak. Laga berlangsung sampai 5 set penuh dengan menyelipkan 2 set hiburan karena pertukaran pemain dan pelatih pada set ketiga dan keempat. Kaget karena kami gak debriefing, diberitahu lebih dulu, bahwa ada pergantian pemain, antara Indonesia All-Stars dan Red Sparks. Tetapi ternyata tiba-tiba, ada, seru dan surprise juga, ucap pemain posisi oposite itu. Dalam laga ini, Megawati Hangestri Pertiwi keluar sebagai pemain terbaik, MVP, dan berhak atas hadiah 20 juta rupiah. Pelatih Indonesia All-Star, Pedro Lilipali mempercayakan 6 pemain pertamanya yakni Honey Budiarty, Wida Siti Nur Fadilah, Ratri Wulandari, Medi Oku, Halisa Azilia Rahma, dan Dita Aziza sebagai libero. Adapun pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin langsung menurunkan skuad terbaiknya yakni Megawati, Kim Sein, Park Ye Min, Jung Ho Yang, Park Eun Jin, Ye Um He Seon, dan Noh Ran sebagai libero. Red Sparks langsung mencetak 2 poin beruntun usai Spike Megawati dari posisi 2 berhasil menembus pertahanan Indonesia All-Star. Poin perdana berhasil didapat Indonesia All-Star usai kerja keras dilakukan Honey dan Wilda dalam upaya melakukan block. Skor berhasil disamakan usai servis Ratri yang sempat dinyatakan keluar akhirnya diputuskan masuk usai meminta challenge. Sementara itu, setelah perlihatan funvolleyball yang diselendarakan di Indonesia Arena, Senayan pada Sabtu, 20 April 2024, Jung Kuang Jang Red Sparks keluar sebagai juara funvolleyball dengan 17, 25, 15, 25, 25, 19, 25, 18, dan Desember 15. Di pertandingan tersebut, banyak momen-momen tak terduga. Seperti Megawati Hangestri dan kawan-kawan bermain bersama Indonesia All-Star, pertukaran antar pelatih dan pemain. Hakim Garis menjadi juru servis Indonesia All-Star pada set keempat. Pada pertandingan set 3, Megawati Hangestri dan Yeung Hieseon bergabung untuk Indonesia All-Star saat mereka tertinggal 0-2. Honey Budiarty sebagai pemain Indonesia All-Star mengungkapkan kegembiraannya, bisa bermain bersama Megawati dan beberapa pemain Red Sparks lainnya. Benar-benar diluar dugaan kita sih. Maksudnya banyak suprise, ungkap Honey setelah berakhirnya pertandingan di Indonesia Arena, Sabtu 20 April 2024. Kaget, karena kita enggak di Bria ada cange pemain. Ternyata seru, tambahnya. Tak hanya Honey, Yola Yulia Yana pemain Indonesia All-Star turut senang bisa bermain dengan Megawati dan kawan-kawan. Seru sih, karena bisa membangkitkan energi, kata Yola sebelum kembali ke hotel. Pertandingan volley bertajuk, Fan Volleyball, dihadiri ribuan masyakarat pada T-Indonesia Arena. Sejak siang untuk melihat pertandingan volley yang mempertemukan Red Sparks yang digawangi Megawati versus Indonesia All-Star. Nampak hadir dalam acara ini Agus Harimurti Yudhoyono yang ditemani sang istri Anissa Pohan. Nampak pula Presiden KNMRI Susilo Bambang Yudhoyono yang duduk di bangku VIP bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo. Ahaye yang juga merupakan toko volley mengaku takjub dengan riuhnya para penonton yang memadati Indonesia Arena. Ini luar biasa, malam hari ini Indonesia Arena pecah, ujarnya saat jumpa pers. Selain itu, ia juga memuji penampilan para atlet dari Indonesia All-Star maupun Red Sparks. Pertandingan dan entertainmentnya bagus. Red Star dan Indonesia All-Star subuhkan permainan menarik. Lanjutnya, semoga bola volley Indonesia semakin berprestasi, tanda sahaye. Pelatih Red Sparks Ko Hye Jin berbicara tentang masa depan Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Volley Korea musim depan. Ko Hye Jin berharap bintang Indonesia itu bisa kembali memperkuat Red Sparks musim depan. Namun, keputusan sepenuhnya berada di tangan Megawati. Semua kembali kepada Megawati, nanti bisa dia yang menentukannya juga sendiri, kata Ko Hye Jin pada konferensi pers di Indonesia Arena. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku kagum dengan kualitas yang dimiliki Megawati. Ia bahkan mengklaim belum pernah bertemu dengan pemain sebaik Megawati. Mega adalah pemain yang sangat hebat dan tentang kemampuan tidak perlu saya bicarakan lagi. Dia punya profesionalitas yang baik dan mengerti budaya Indonesia. Saya mungkin belum pernah bertemu pemain dengan pemain sebaik ini, ujar Ko Hye Jin. Selama di Red Sparks, Megawati menjelma jadi sosok penting. Ia bahkan bisa jadi pencetak poin terbanyak tim Red Sparks dan masuk jajaran 10 besar pencetak angka terbanyak di Liga Volley Korea. Buat Megawati bersama pemain asing, Giovanna Milana, mampu membawa Red Sparks lolos ke playoff Liga Volley Korea untuk kali pertama sejak 7 tahun terakhir. Sayangnya kiprah Red Sparks harus terhenti di playoff menuju final karena kalah di tangan Pink Speeders. Megawati saat ini tergabung bersama Jakarta Bin yang akan bersaing di Proliga. Namun, atlet asal Jember itu masih berpeluang gabung Red Sparks setelah Proliga berakhir. Di sisi lain, pelatih Dajion Jungkuanjang Red Sparks, Ko Hye Jin, mengaku tertarik dengan permainan Wilda Siti Nurfadila Sugandi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ko Hye Jin dalam acara konferensi perselaga SCBC antara Red Sparks dan Indonesia All Star, Rabu, 17 April 2024, kemarin. Pria berusia 43 tahun itu mengaku tertarik dengan permainan Wilda yang pada Proliga 2024 ini akan mengawal tim Jakarta Bin. Ko Hye Jin sendiri tidak asing dengan nalurinya untuk merekrut pemain asal Indonesia yang sudah terbukti di pentas Liga Volley Korea 2023 hingga 2024. Ya, dia sebelumnya mendatangkan Megawati Hangestri Pertiwi sebagai juru gedor Red Sparks dalam mengarungi kompetisi musim lalu. Meski langkahnya dicap kurang populer, Ko Hye Jin bisa tersenyum karena pemain asal Jember, Jawa Timur itu memberi kontribusi besar. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi langsung mendapat panggung usai Red Sparks menjalani pertandingan eksibisi melawan Indonesia All Stars di Indonesia Arena. Pemain tim Nas Folley Putri Indonesia itu mendapat mikrofon dari selebritas Valentino Siman Juntak, selaku pembawa acara pasca pertandingan. Megawati lantas mengucapkan deretan kata terima kasih kepada berbagai puhak yang turut menyemarakan acara bertajuk Fan Folley Bal. Terima kasih kepada penonton, terima kasih sudah worth ticket, yang dari luar kota, luar pulau, terima kasih banyak, ucap Megawati. Untuk tim All Stars, kakak-kakak terima kasih banyak, pelatih, juga kepada tim Red Sparks terima kasih semuanya. Kata pemain asal Jember itu sembari menyebutkan beberapa nama pemain Red Sparks.